Intro Halo, selamat datang kembali, selamat datang kembali di dunia Tuhan Dan disini saya akan menghormati sesuatu yang gak tau kenapa dalam hati itu betul-betul tonyang-nyang Yaitu mengenai bahagia atau happy Kadang saya melihat sekeliling saya Apakah teman-teman saya itu betul-betul bahagia? Apakah sahabat saya bahagia? Apakah family saya bahagia? We don't know, kita gak tau Kita hanya tau tampaknya bahagia Tapi apakah betul-betul bahagia? We don't know Kita gak bakal tau Sampai kita ngomong, kita tanya ke sekeliling kita Are you happy? Apakah kamu bahagia? Dan kadang-kadang ketika saya tanya hal itu Jawabannya macem-macem Banyak hal Katanya ada yang Oh ya, I'm happy Suap saya gini-gini-gini Enggak juga ada masalah Tapi kebanyakan yang saya tangkap adalah Kebanyakan tidak bahagia Jadi, why Bahagia Satu kata yang gak tau kenapa Betul-betul melukat banget Dan bagi saya bahagia itu Sangat udah Tapi bagi sebagian yang lain Bahagia itu sangat-sangat susah Why? Kadang-kadang kita punya persepsi Aku akan bahagia jika aku Titik-titik-titik Isi aja Misal Aku akan bahagia jika aku kaya Aku akan bahagia jika aku punya ini Aku akan bahagia jika aku punya pasangan Aku akan bahagia jika aku begitu dan begini Hey Padahal setelah engkau punya itu semua Engkau gak akan bahagia Bahagia itu adalah Tuhan yang isi Ketika hatimu terisi dengan Tuhan Engkau bisa bahagia Bahagia itu sangat simple Tuhan itu kasih Lima roti, dua ikan Tuhan itu kasih sesuatu yang engkau punya Untuk bahagia Just smile Just smile You know It's so simple Just smile Disini Dan juga disini Bahagialah di mukamu Di wajahmu Dan di hatimu Bahagia itu sangat simple Taukah anda Ketika anda mempunyai ini dan itu Fakta mempertikan Bahwa anda tidak bahagia Banyak sekali kayak celeb Dia itu terkenal Dan lain-lain Banyak yang kenal dia Dia famous Famenya bagus Popularitynya bagus Tapi tahukah anda Bahwa dia kesepian Dia gak ada teman Dia gak bahagia Seolah-olah yang anda lihat Di IG Di media sosialnya Di infotainment Seolah-olah menunjukkan bahwa Dia itu bahagia Dengan apa yang dia punya Padahal Tidak sama sekali You know Apa yang kelihatan Di media sosial Dan lain-lain Itu hanya fanah Itu hanya palsu Semuanya Ketika kita pengen Men-show off sesuatu Kita pengen Menyombongkan sesuatu Kita pasti akan mengambil Hal-hal yang paling baik Dalam hidup kita Sehingga Banyak yang menganggap Kita ini Bahagia Padahal Hati kita kosong Hampa Gak ada emisi Enak kah Hidup kayak gitu Kalau saya bilang sih Gak enak Terus ngajak sesuatu Itu ada di tanganmu Lima katanya dua ikan Yang sedikit itu Engkau bisa bahagia Pake itu Jika kehidupan Saat ini adalah Engkau adalah Papa Dengan dua anak Dan ibu Mempunyai dua anak Papa Sebagai pegawai Ibu Sebagai pegawai Juga Bekerja Siang malam Pulang Dengan gaji Seadanya Tapi kalian Masih bisa Kumpul Sama-sama Masih ada Keharmonisan Are you happy? Yes Mungkin anda Gak lihat hal itu Anda hanya melihat Kapan Manku banyak Kapan Aku bisa Beli ini Kapan Aku bisa Membahagiakan Anakku Dengan jalan-jalan Kesini Tahukah anda Bahwa Yang punya Yang anda Pengen itu Punya duit Punya Pengen bisa Kesini Memenuhi kebutuhan ini Ada Something Yang miss Yaitu adalah Keharmonisan Dalam familienya Dia kelihatan Punya ini Punya itu Punya ini Punya itu Tapi hubungannya Gak ada You have That Kamu punya Itu Dan kamu Pengen Buang itu Demi Hal yang Fana itu Uang Dan lain-lain Saya gak bilang Disini Uang gak penting No Uang penting Tapi uang Bukan segala-galanya Jadi Ketika Anda fokus ke Hal-hal yang Menganggap Anda itu Bahagia Dan hal-hal itu Dengan uang Bisa dibeli Bisa diwujudkan Please deh Ada something Yang kamu gak akan Bisa beli Walaupun Pakai uangmu Ya kan Jadi Yang punya Windows aja Lo bilang Dibandingkan Saya Pengut uang Saya 10 juta Saya Letakin Di Aspal Di jalan Kasih Saya Waktu 10 detik Maksudnya Apa Ada something Gak bisa dibeli Yaitu Adalah Waktu Bagi dia Waktu adalah Segalanya Dibanding Uang 10 juta Bagi kita Kebanyakan Uang 10 juta Lebih penting Dibanding 10 detik Itu Why Soalnya kita Gak Punya Tujuan yang jelas Kita bahagia Disebabkan Ada penyebabnya Ada alasannya Bahagia Gak buat alasan Bahagia Bisa saat ini Anda bahagia Bahagia Gak tunggu sukses Bahagia Gak tunggu Ada ini Ada itu Beli ini Beli itu No Saat ini pun Dengan apa yang Anda Punya Anda bisa bahagia Berapa Banyak Yang gak Bahagia Disebabkan ini Itu Dan berapa Banyak juga Yang setelah Punya ini Dan itu Gak bahagia Anda Jangan Buang-buang Waktu Waktu Adalah Hal Yang paling Mahal Anda Gak akan Bisa Beli Waktu Setiap Anda Menginvestasikan Waktu Dengan salah Anda akan Kehilangan Banyak hal Why Sebab Waktu Sangat Mahal Dan Waktu Tidak Bisa Diulang Mengali Setiap Ada event Kejadian Atau Apa Yang Anda Buat Salah Anda Pengen Perbaikin Anda Tidak Akan Bisa Perbaikin Itu Waktu Juga Ngomong Masalah Kesempatan Waktu Bukan Masalah Uang Melulu Time Is Money Saya Gak Setuju Time Is Change Waktu Adalah Kesempatan Kesempatan Apa Banyak Hal Kesempatan Berdosa Kesempatan Untuk Fokus Untuk Bekerja Demi Uang Kesempatan Untuk Bahagia Bersama Dengan Anak Anak Mu Kesempatan Untuk Bahagia Bersama Sahabat Sahabat Mu Atau Kesempatan Untuk Membuang Kebahagiaan Itu Semua It's Your Choice Itu Pilihan Mu You Have A Chance Kamu Punya Kesempatan Tapi Kadang Kadang Kita Tidak Bisa Menggunakan Kesempatan Dengan Baik Dan Ujung Ujungnya Kita Menyesal Kenapa 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 Menyesal Kemudian Ke Tuhan I Don't Know Itu Adalah Kesalahan Keputusan Tuhan Tuhan Kenapa Kok Gini No Itu Bukan Salah Tuhan Salah Soalnya Kenapa Ya Mungkin Anda Tidak Bijak Gimana Mau Bijak Kalau Tidak Takut Tuhan You Know Takut Tuhan Adalah Pemulaan Segala Hikmat Jika Mau Bijak Takut Takut Tuhan Bukan Bahagia Kemauan Kemudian Minta Tuhan Ngikutin Kemauan No Gak Kayak Gitu Please Deh Jangan Kayak Gitu Ya Dan Padahal Bahagia Itu So Simple Kita Coba Buka Aja Satu Pasal Tapi Disini Saya Gak Baca Soalnya Bakal Kemana Mana Saya Hanya Pengen Menunjukkan Bahwa Bahagia Is A Simple Thing Dan Bahagia Bisa Dilakukan Saat Ini Juga Tanpa Menunggu Sesuatu Yang Lain Terjadi Sesuatu Yang Lain Anda Dapatkan Dan Yuk Kita Bakal Lihat Aja Di Mana Di Matius 5 Ayat Yang Ke Satu Sampai Ayat Yang Ke 12 Judulnya Adalah Mengenai Kotbah Di Bukit Ucapan Bahagia Ini Adalah Sabda Bahagia Yesus Di Bukit Dimana Intinya Berbahagialah Blah 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 Maka Ia Kan Blah 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 Disini Kalian Bisa Baca Saya Tidak Baca Tapi Disini Adalah Tuhan Pun Menekankan Supaya Kita Bahagia Dan Tuhan Tuhan Gak Mungkin Gak Nggak Ngasih Kebahagiaan Gak Mungkin Tuhan Kalau Sudah Dia Firmankan Untuk Kita Bahagia Gak Mungkin Menunggu Sesuatu Terjadi Nunggu Kamu Kaya Dulu Kamu Bahagia No Detik Dimana Kamu Kaya Kamu Akan Cemas Gimana Uang Gimana Kayaan Gimana Kaya Menata Hidup Gimana Kedepannya Gimana Investasi Selanjutnya No Itu Akan Nunggu Semakin Cemas 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 Bukan Semakin Bahagia Anda Salah Sekalipun Anda Kelihatan Bahagia Itu Kebahagiaan Semu Detik Dimana Uang Mau Habis Anda Gak Bahagia No Bagaimana Sih Kita Punya Segala Sesuatu Kita Punya 5 2 Ikan Kalau Dengan Hal Sekecil Kita Gak Bisa Bahagia Dengan Uang 1 M Gak Akan Bahagia Kalau Dengan 5 Juta 10 Juta 50 Juta Kebulan Gak Bahagia Untuk Kebutuhanmu Untuk Hal-hal Itu Ini Itu Dan Lain Lain Mau Dikasih Uang 1 M Pun Gak Akan Bahagia Sebab Begitulah Manusia Apa Yang Kita Anggap Kita Ketika Mencapai Hal Ini Level Ini Achievement Ini Kita Akan Bahagia Dan Lain Lain No Itu Salah Detik Dimana Kamu Mencapai Level Yang Lebih Tinggi Batu Lebih Tinggi Engkau Akan Pengen Ke Batu Yang Jauh Lebih Tinggi Lagi That's The Fact Itulah Faktanya Dan Kalau Kalau Engkau Salah Dalam Bahagiamu Engkau 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 Bahagia Bahagia Itulah Sekali lagi Banyak Sekali Yang Engkau Engkau Bahagia Ini Itu Ini Itu Dikecewakan Putus Cinta Kalau Anak Muda Di PHK Masal Disalah Mengerti Dan Lain Lain Dihina Dicela Dicewak Dicewak Hei Dia Gak Tau Kehidupan Mu Cuma Dia Ajak Kamu Dia Gak Tau Bagaimana Kehidupan Mu You Must Be Happy Kamu Mesti Bahagia Kamu Wajib Bahagia Bahagia Adalah Obat Yang Paling Manjur Dia Bisa Mengobati Penyakit Bahagia Happiness Dan Bahagia Kalau Bagi Saya Adalah Suatu Hal Yang Mahal Soalnya Kenapa Tidak Semua Manusia Bisa Bahagia Bukan Seperti Itu Tidak Semua Manusia Mau Untuk Bahagia Kadang-kadang Kita Bahagia Ketika Ini Itu Ini Itu Ketika Datang Lah Yang Diinginkan Nol Bahagia Sebab Tuhan Itu Sudah Ngasih Kebahagiaan Di Awal Tuhan Menciptakan Segala Sesuatu Itu Indah Apapun Itu Bumilah Isinya Langit Dan Lain-lain Itu Indah Semuanya Tapi Kadang-kadang Kita Manusia Yang Pengen Makan Buah Pengetahuan Baik Dan Jahat Itu Menganggap Bahwa Kebaikan Uang Yang Banyak Tujuan Motivasi Mimpi Dan Lain-lain Jika Aku Mencapai Itu Aku Bahagia No Itu Salah Bahagialah Dahulu Maka Engkau Bisa Bahagia Untuk Tenjang Lebih Tinggi Lagi Jika Engkau 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 Bahagia Dengan Hal Kecil Bagaimana Bagaimana Jika Tuhan Kasih Hal Yang Bertumbuk Tumbuk Banyak Apakah Engkau Bahagia Dan Di Matius Lima Pun Juga Bahagia Disebabkan Anda Dianiaya Bagaimana Bisa Anda Bahagia Ketika Dianiaya Jika Dalam Keadaan Saat Ini Pun Anda Susah Bahagia Jika Dalam Keadaan Ini Pun Anda Engkau Ingin Bahagia Jika Dalam Keadaan Ini Pun Anda Tidak Mau Mengusahakan Kebahagiaan Anda Bahagia It's so Simple It's so Cheap Anda Bisa Dapatkan Saat Yang Namanya Kebahagiaan Tanpa Menunggu Ini Dan Itu Gak Tau Kenapa Disini Tuhan Betul Betul Tekanin Masalah Hal Itu Bahagia Happiness Banyak Yang Gak Punya Happiness Gak Bisa Dibeli Dengan Uang Maupun Dengan Hal Hal Yang Lain Jalan Jalan Kek Apa Kek Gak Bisa Dibeli Jadi Berbahagialah Bagi Anda Yang Saat Ini Sedang Bahagia Sekelilingmu Manusia Yang Lain Yang Anda Gak Kenal Pengen Bahagia Kayak Anda Tapi Gak Bisa Dia Butuh Alasan Untuk Bahagia Dia Butuh Pengalian Untuk Bahagia Dia Butuh Suatu Tujuan Untuk Bahagia Padahal Bahagia It's So Simple Happiness Is Simple And Happiness Is Here Dan Ketika Bahagia Itu Bisa Dapatkan Anda Bisa Bahagia Dalam Keadaan Apapun Meskipun Dalam Keadaan Minus Minus Sekalipun Dalam Keadaan Dianyaya Juga Dalam Keadaan Disalah Mengerti Dalam Keadaan Dimana Tidak Ada Yang Di Sisi Anda Dalam Keadaan Anda Dikucilkan Dalam Keadaan Anda Tidak Paham Maksud Tuhan Itu Maksud Apa Kedepannya Gimana Masa Depanku Seperti Apa Akan Kesalahan Kesalahanku Anda Bisa Bahagia Saat Ini Juga Dan Bisa Bertahan Atas Semua Ini Jika Anda Bahagia Saat Ini Juga Anda Tidak Akan Bisa Kemana Mana Anda Bisa Bahagia Untuk Selanjutnya Ingat Jika Anda Bahagia Di media Sosial Di IG Itu Hanyalah Fantasimu Aja You Show Off Anda Menyombongan Sesuatu Yang Anda Pengen Dilihat Oleh Followernu Bahwa Aku Bahagia Jauh Di dalam Hatimu Anda Tidak Bahagia Oleh Sebab itu Makanya Saya Tidak Begitu Mengupdate Untuk IG Dan lain Untuk Mengupdate Saya ada Dimana Ngapain Aja No Saya Tidak Mau Hal Itu Sebab It's My Happiness It's My Preversy Jadi Saya Tidak Butuh Untuk Kalian Semua Tau Kegiatan Saya Apa Ngapain Aja Dapat Apa Ya Butuh Saya Hanya Membagikan Sesuatu Yang Saya Ingin Bagikan Tapi Ketika Anda Sudah Mulai Mengupdate Sesuatu Yang Anda Kemana Kalian Update Anda Melakukan Apa Kalian Update Anda Mau Makan Pun Kalian Update Are You Happy Now It's My Question Are You Happy Yeah Itu Adalah Sekilas Mengenai Gak Tau Kenapa Tuhan Kasih Sesuatu Mengenai Happiness Kebahagiaan Bahagia Banyak Yang Gak Punya Banyak Punya Duit Tapi Gak Punya Kebahagiaan Banyak Punya Waktu Gak Punya Kebahagiaan Banyak Punya Kesempatan You Are Not Happy Now Dan Disini Gak Tau Kenapa I Don't Know It's Your Decision Itu Keputusan Mu Bukan Salah Tuhan Bukan Salah Keadaan It's Your Decision Mau Kanda Bahagia Putuskanlah Saat Ini Juga Bahwa Anda Sudah Bahagia Oke Disini Gak Tau Kenapa Saya Berdoa Buat Anda Semua Saya Deroban Akan Suatu Hal Akan Hati Yang Gak Bisa Bersyukur Ketika Anda Bahagia Hati Itu Akan Sangat Mudah Sekali Thanks God Be Thankful Bersyukur Akan Segala Sesuatu Yang Dipunyain Dan Dita Membandingkan Ke Tetangga Tetangga Punya Apa Tidak Tau Kenapa Saya Pengen Berdoa Buat Anda Oke Kita Berdoa Aja Tuhan Yesus Sama Berdoa Tuhan Yesus Untuk Yang Saat Ini Tuhan Menonton Tuhan Dia Tidak Bahagia Dia Hanya Bisa Bahagia Jika Punya Ini Dan Itu Dia Hanya Bisa Bahagia Jika Dia Sudah Mempunyai Melewati Mimpi Mimpinya Itu Saat Saat Tuhan Tumbuhkan Tuhan Kebahagiaan Yang Sejati Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kebahagiaan Sejati Saat Ini Sudah Tumbuh Di Hatimu Semakin Kuat Semakin Kuat Semakin Kuat Dan Anda Hatinya Akan Lembut Mudah Bersyukur Kepada Tuhan Atas Apapun Yang terjadi Dalam Hidup Semuanya Baik Semuanya Baik Itu Kata Tuhan Dan Hamba Berdoa Tuhan Yesus Gak Tahu Kenapa Tuhan Hamba Diingatkan Tuhan Sesuatu Yang Lain Hamba Berdoa Tuhan Yesus Ada Laki Laki Usia 27 28 I don't Know Usia Segituan Tuhan Ingatkan Anda Membenci Untuk Anda Anda Sangat Membenci Untuk Anda Gak Tahu Kenapa Tapi Disini Saya Pengen Ngomong Bahwa Jangan Mengakhiri Hidupmu Anda Berukali Berusaha Untuk Menyilat Tangan Anda Pakai Silat Atau Benda Tajam Atau Apa Gak Tahu Tujuannya Apa Anda Pengen Mengakhiri Hidup Tapi Kayaknya Galau Gak Bisa Saat Ini Juga Hamba Berdoa Be happy Lepaskan Semua Itu Lepaskan Pengampunan Lepaskan Kepayetan Itu Tinggalkan Semua Itu Jatilah Bahagia Ada Tuhan Di Hidup Tuhan Yang Sesuai Sama Kamu Jangan Lakukan Itu Lagi Be happy Tuhan Pengen Kamu Happy Tuhan Pengen Kamu Bahagia Tapi Gak Kayak Gini Ketika Kamu Mengakhiri Hidup Kamu Gak Akan Bersama Dengan Tuhan Saat Ini Juga Anda Usia 27 28 Laki Laki Gak Tahu Sudah Menikah Atau Belum Menikah I Don't Know Penyebabnya Apa I Don't Juga Tapi Saat Ini Juga Lepaskan Pengampunan Lepaskan Kepecah Itu Hati Yang Mengasih Yang Tumbuh Kasih Tuhan Yesus Ada Saat Ini Juga Tumbuh Melingkupi Hatimu Mengatuk Hatimu Dengan Sangat Kuat Sangat Kuat Sangat Kuat Saat Ini Juga Hati Yang Mengasih Itu Mulai Tumbuh Mulai Tumbuh Dan Mulai Tumbuh Thank you Tuhan Yesus Thank you Tuhan Buat hati Yang Mengasih Mau Mengambungi Thank you Tuhan Buat Kebahagiaan Yang Terutuh Untuk Yang Tidak Bisa Bahagia Thank you Tuhan Buat Semuanya Dalam Nama Yesus Hal Amin Ada Satu Pujian Tuhan Ingatkan Tidak Tahu Kenapa Tuhan Ingatinya Pujiannya Cukup Lama Seperti Ini Semua Baik Semua Baik Apa yang Telah kau Berbuat Di dalam Hidupku Semua Baik Sungguh Teramat Baik Kau Jadikan Hidupku Hidupku Berarti Suatu Suatu Pujian Dimana Kita Tahu Bahwa Apapun Yang Dilakukan Tuhan Dalam Hidupku Enak Maupun Susah Bahagia Maupun Seti Semuanya Baik Semuanya Baik Dan Semua Teramat Baik Sekilas Sekilas Mengenai Video ini God Bless you Bye Bye Sub indo by broth3rmax